Hai semuanya Sayang aku udah gembira banget Kamu juga jangan kayak orang Lagi muat Iya ketau Cuma suka gitu Ini mas Emel mukanya kayak gini Bukan tertekan karena saya loh ya Jangan salah paham Tapi memang dari sana ya kayak gitu Ngurusin bendungan, ngurusin air Masalah semua Ditaruh sini dulu Jadi kali ini Kita sudah ada disini karena Mas Emel tuh maksa banget untuk main couple game Yang namanya pernah ngapain Kok gue yang maksa? Kak gue aja gak tau mainannya apaan Enggak beneran Kalo ide sebenernya dari saya Gitu ya kan Orang ditutup pokoknya kamu dateng disini jam segini Awas enggak gitu yaudah Enggak bilangnya kan udah berkali-kali dari Islam Jadi kita mau main couple game Kalo ide tentu saja dari saya ya Nah ini Karena banyak hal Pertama karena ngeliat couple-kupel yang lain Kok main game gini seru Aku jadi pegan juga Yang kedua ya kayak tadi mas Emel tuh serius banget Jadi aku pengen ajak nyantai-nyantai Ketiga mungkin aja ada pertanyaan-pertanyaan yang seru-seru Yang tadinya saya gak tau Jawabannya jadi saya tau ya kan Baiklah Oke jadi gini Ini ada beberapa pertanyaan Sebenernya ini tuh banyak pertanyaan ya Tapi ditulis kecil-kecil banget jadi keliatannya kecil-kecil gitu Terimakasih banyak Pertanyaannya kemarin aku nanyain mas Aku pengen main pernah gak pernah sama mas Emel Tolong kasih aku pertanyaannya Jadi mas Emel belum pernah ngeliat ini pertanyaannya Udah belum Jadi belum pernah diliat Kalo aku sudah ada beberapa diliat Tapi kebanyakan sama tim aku yang langsung mensortir Langsung dibentuk seperti ini Jadi nanti kita random ngambilnya Terus kalo misalnya pernah Peraturannya gini mas Emel Kalo misalnya kita ngerasa Oh pernah Kita jawab pernah Kalo gak pernah gak pernah Kalo misalnya pernah Tolong dijelaskan Kalo gak pernah Dan kamu mau dijelaskan juga boleh Dan ini mohon maaf kalo propertinya seadanya Ini adalah sutil aku Karena aku tadi gak sempet nyari apa-apa sayang Jadi gampang aja Ini yang buat aku masak loh Hehehehe Baiklah Ini sudah ditemani dengan cemilan Dan juga kopi Biar kita bersemangat Kita cheers dulu Sudah siap Harus jujur ya Disini gak pake bawang-bawang Gak pake kaleng-kaleng Oke Untuk siapa yang duluan sweet Ya kamu duluan Ini kan kamu duluan tadi 1,2,3 Tidak Ah ah Prat 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 Tadi TV Tidak kenapa Kok aku jadi kaleng Yaudah Yaudah Yang kalah duluan Yaudah boleh dis Terserahnya Oke Asimil kau gak dikocok-kocok Oh iya Gila aku Gila 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 Aduh Tulalit juga Oke Pertanyaan Pertanyaan Pertama Uh Langsung panas Mas Emil dan Ibu Pernah gak kepikiran mau selingkuh? Iya Atau pernah selingkuh gak? Iya Ini kayaknya harus dipisah jadi dua ya Pertanyaannya Oke Aman aja jawabannya cuy Tidak 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 Tapi tidak Bukan selingkuh sih Dulu juga gak serius-serius amat kan sama orang-orang itu kan Tapi kita ini bukan hasil berselingkuhan maksudnya Saya pernah selingkuh di hubungan-hubungan saya yang dulu Kamu bukan pelakor ya? Bukan Enak aja Eh mohon maaf Terus Kamu juga mungkin pernah Pernah lah namanya anak laki masih muda ya kan Masih berjaya gitu Coba kita jawab gini aja harusnya dibalik sama dia pernah gitu Padahal urusannya sama yang Dulu-dulu dia langsung Iya tapi bukan di Klarifikasi bukan dia maksudnya Bukan di hubungan yang sekarang ya gengs Gitu Ini pertanyaan yang sangat bahaya Siapa ini netizen yang nanya begini Masya Allah Terima kasih pertanyaannya langsung panas Oke Pernah gak kepikiran Ini makin lama makin parah nih pertanyaannya Juga sayang Ada yang lucu Wait wait Jangan dijawab dulu Hai sayang Hai Ini namanya siapa Gimana Itu buat apa Ini mama lagi main sama papa Aku kapan-kapan mau main sama Akinan Boleh? Boleh Boleh Dia gak suka cokelat tak Oke aku main dulu sama papa ya Mama main dulu sama papa ya Iya Mana bolanya Bola yang mana Bola yang mana Tuh disana di kamar Aku lagi ada film bagus loh Oke Pertanyaannya Mas Emil Dan ibu Pernah gak kepikiran mau selingkuh Aku mas Emil kamu ibu Siapa sih nih? Aku lebih muda loh Aku sedih kadang-kadang tuh guys Pasti nih ibu-ibu nih yang ngasih pertanyaan Kalo ngeliat yang ganteng-ganteng Langsung emas Oke Satu Dua Tiga Jangan kan kepikiran Saya tuh pernah Dicemberutin Dicemberutin Dijutekin Seharian Enggak ngerti kenapa Bahkan pernah ditonjok ya Sekali ya Gara-gara Horor banget Mimpi Mimpi apa? Mimpi kamu selingkuh Bukan hanya itu Jika lagi Mimpi Berat hidup Berat hidup Loh terus aku mau ngelampiasin ke siapa Orang dimimpi aku kamu nikah lagi Ya kamu lah ya Dan marahnya marah beneran gitu loh Jadi kita harus bertanggung jawab Atas Perbuatan Yang belum dilakukan Manusia imajiner Di dalam mimpinya dia itu Oke baik Ya gimana mau kepikiran Gak mungkin lah Gak dipikirin aja udah kena konsekuensi Bener ya mas Oke sekarang pertanyaan selanjutnya mas Emil Silahkan diambil Gak ada yang isinya hadiah Gak pernah gak berantem gede banget Sampai mikir cerai Ini pertanyaan berat-berat banget Apanya yang enteng Gak ada enteng-entengnya sama sekali Ada-ada Nanti banyak yang enteng juga Dia gak pernah sampai minggat loh Iya lah kamu yang tak usir Kalau misalnya berantem Kayak mana Aku ngapain aku minggat Mas Karena kebanyakan kalau kita berantem kan Salahnya mas Emil Udah terima aja Ini situasi yang gak bisa diklarifikasi Gak bisa diargu Oke lanjut Tapi ya Oh ini penting juga Dan agak serius nih Dulu bapak dan ibu Pernah ada dalam Toxic relationship atau enggak Yuk Satu Dua Tiga Tiga Oh dulu Saya hanya yang toxic kali Hahaha Ih seriusan mas Iya iya Kok kamu gak ada toxic-toxicnya sama aku Aku kadang-kadang pengen loh Kayak dilarang-larang dulu gitu Makanya akhirnya Akhirnya kan menikah Oh iya Gimana kamu toxicnya Gimana kamu toxicnya Oh udah gitu aja pokoknya Gak bisa Gak toxicnya tuh seperti apa Ya pokoknya Kalau diinget-inget lagi Kasian lah tuh orang Gitu aja Gak sih Kamu beneran pernah toxic Kamunya Guanya toxic Iya bener Iya mohon maaf ya kan gak ada sisa-sisanya sekarang? iya, betul lah enggak, maksudnya kalau karena pengalaman toxic relationship yang pernah aku alamin itu adalah cemburunya gede banget terhadap sesuatu yang gak bahkan bukan terhadap seseorang aja tapi terhadap sesuatu yang apapun terjadi sama aku gitu cemburu, ini kan ini terus habis itu banyak ngelarang-ngelarang kadang-kadang mulai ngatur-ngatur bajunya kayak gimana dan lain-lain nah pada saat itu gak kepikiran kalau itu toxic relationship gitu loh tapi ketika udah lihat banyak hubungan orang lain yang ternyata gak harus kayak gitu kok pacaran gitu nah aku baru sadar bahwa itu adalah toxic relationship gitu kalau yang setengah jam aja gak dikabarin tuh marah-marah kalau kamu gak ada sisa-sitanya kan karena pengalamanku gitu kalau toxicnya mas Emil tuh kayak gimana? toxic atau bucin? gak bucin tapi toxicnya justru itu kitanya yang gak nganggep ada gitu oh ghosting gak 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 bukan gue kacau ih itu mah ghosting namanya sayang ih kamu ih bukan ghosting ya Allah mohon maaf ya kepada mantannya mas Emil kasian banget alhamdulillah sudah lewat masa itu ya oke lanjut mas Emil ini kacau kamu jangan itu istilah yang lagi sensi sedunia hari ini istilah itu tapi kan itu bukan berarti haram itu kan tidak baik itu ya emang gak baik tapi kan itu haknya orang-orang kayak itu kan relate-nya sama hidup kita ya tapi aku tidak ghosting ya kak itu namanya ghosting kalau tiba-tiba gak ada yang maksudnya tuh ezin bukan menghilang gitu oh menghilang jual mahal berarti itu jual mahal ya bukan jual mahal eh pokoknya gitu nih emang kurang responsibel aja oh kamu tapi sekarang responsibel banget ya iya anaknya udah dua gue oke my turn ya elah ini 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 gak keliatan nih kekecilan di printnya di printnya kekecilan bacain sayang baca kamu yang baca aja gak berani kamu baca ini ya gak gak pernah gak pak kepikiran untuk nikah lagi ayo satu dua tiga gak kan tadi baru belum kepikiran gak masih imajiner aja kita udah diantemin apalagi jadi kamu tuh gak kepikiran nikah lagi karena takut istri kan jadi bukan karena gak mau oh enggak enggak jadi mau jadi mau kamu mendingan takut istri terus gak nikah lagi daripada mau bukan karena aku tapi kurang setuju sama konsepnya juga oke terimakasih mas emil wah lulus lulus aman maksudnya bayangin satu aja begini gimana tuh hehehehehe bener mas itulah makanya itu salah satu strategi saya kenapa aku tuh bikin hidup kamu ribet jadi aku tuh selalu bilang sayang aku aja kayak gini kamu gimana dua gitu jelasin gini saya penganut paham bahwa harusnya it work both ways gitu if i can do it you can do it ya gitu jadi makanya saya bayang kalo gitu gak enak kayak gitu wise kan pernah gak kecebur god kecebur god kecebur god pernah gak kecebur 1 1 2 3 tapi kenapa ya bisa kecebur god profisi ya sama aja boleh kenapa main sepeda ya sama sih lu seriusan wah gudnya gede iya bener serokan dalem gitu aku nyusruk seruuuk biur maghrib-maghrib soal itu makanya dengarkan kata mama kalo maghrib-maghrib jangan main-main di luar lagi pernah gak salah manggil nama orang ya manggil orang atau nama orang baru kemarin bos 1 2 3 saya itu suka inget muka tapi gak inget nama jadi ya oke ini mau lucu-lucuan pernah gak salah manggil nama mantan iya bukan mantan apa ya lagi sama siapa terus nyebut nama siapa gitu kenapa ada mantan-mantanan ini ini gak jadi lagi jalan sama si A tapi nyebutnya B gitu oh ini dulu-dulu jaman jebot iya oh jaman jebot belum kenal kamu jauh banget sih pak yang deket-deket aja gak ada itu namanya salah nyebut yang fatal kamu gak langsung digaruk jadi diusir hehehe 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 kesian salah satu toksiknya hehehe mohon maaf ini memang gak usah mohon maaf ya udahlah memang begitulah itu kan masa muda gitu bukan maksudnya pasti yang nonton tuh loh ini dasar lagi gak jelas gitu itu dulu kan aku yang memperbaiki kamu tos tos pernah gak marah sama anak-anak? 1 2 3 gak pernah kita gak pernah tapi iya sih gimana yang jelasin ya Mas Emil juga pernah bukan marah ya maksudnya kalo kita tuh marah yang mendidik apalagi kalo udah Mas Emil turun tangan uh serius banget jadinya tapi bukan karena marah karena merasa mereka harus diluruskan harus tau mana yang gak boleh mana yang boleh tapi gak pernah sampe emosi gitu jadi gini punya prinsip kalo kita emosi malah jangan marah iya di dalam aja marah karena nanti yang nyampe ke anaknya itu angernya bukan wisdomnya jadi tapi inget gak yang kita berdua marahin anak tang jarang sebiasanya aku doang marahin kan sama si Emil jarang turun tangan oh dia pernah mau nangis sekali soalnya si Kenan terpaksa dihukum disetrap gitu terus Kenannya apa manja-manja sama kamu terus kamu cuekin pokoknya kamu harus disetrap iya disetrapnya tuh aku masih nungguin tapi ya Kenan harus disetrap diri disitu aku disini diam-diaman gitu loh tapi aku nyeng newe nyeng nyeng tapi harus kita disiplinkan iya karena waktu itu sudah di tapi gak dibentak-bentak pokoknya tegas karena udah diperingatin satu hal tapi tetep dilakukan dan itu fatal gitu maksudnya masalah kesopanan masalah itu makanya ya definisinya mau dibilang marah tapi ya marah lah itu memberi sanksi ini pernah gak ngerasa jenuh dengan hubungan pasif satu dua tiga apa kamu ngerasa jenuh sama aku bukan jenuh sama kamu sama hubungan kita jelaskan enggak sih bukan bukan salahnya orangnya tapi hubungannya ya kayaknya kemarin karena belum lama ini kita baru ngobrolin baru diskusi baru diskusi pertanyaannya simple Mas Emil merasa too comfortable gak gitu jadi jenuh tapi jenuh yang masih positif ya maksudnya akhirnya tuh kita tuh ngerasanya tuh makin kesini kayak kakak adek gitu loh which is good jadi kayak teamwork gitu tapi kan pengennya ada spice-spicenya gitu loh jadi gak terlalu comfortable gak terlalu itu dia ngajakin berantem terus aku bilang salah satu salah satu hal yang akan menumbuhkan rasa rasa membara lagi itu adalah ketika kita sering berantem saya gak mau jadi aku jadi aku ngajak berantem ntar udah berantem gak bisa direm lagi iya bener oke lanjut Pak Emil sebelum ibu pernah punya pacar buat nanti keluarkan satu dua tiga saya juga ikutan jawab berapa? oh enggak 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 berapa? hitung dulu enggak enggak astagfirullahaladzim ini kita bongkar-bongkaran lho berat yang di statusin yang gak di statusin gak usah dihitung gak apa-apa yang pembunuhan karakter gini enggak enggak kan itu namanya orang itu kan tumbuh makin dewasa makin berubah masa orang sama terus dari remaja sampai sekarang gak tumbuh tumbuh dong kan harus ada dinamika karena banyak pengalaman waktu muda itulah yang membuat mas Emil seperti sekarang sangat bijaksana ayo berapa? buka lama sih belum punya bijaksana sifat kebakau lagi ngomel ayo sici lore telur papat limau apa ye? kira-kira lah aduh kama.. aduh jangan jaib-jaib enggak beneran gak sampai 10 lah pokoknya gak sampai 10 yang paling lama berapa tahun? bertahun-tahun lah sembilan tahun bener ga? 7 tahun ya Allah udah segitu ih, nanti yang nonton ga diakuin dia nonton, ya Allah sakit akci banget loh ini zona bahaya, yuk pertanyaannya yang bener dong berapa tau? pokoknya bertahun-tahun banget lah jadi gue yang stres ya ini ga dipilih atau mereka yang bikin ini? engga mas, dari netizen aduh nanti aku ada pertanyaan oke deh bapak dan ibu pernah angkat galon ga pak? 1,2,3 ih hebat loh, kamu pernah di apartemen aku pernah ga diangkat sih galonnya berisi pernah ngangkat galon yang ada isinya kalo ga ada isinya mah biasa aja aku antara pernah atau ga pernah oh pernah ya pernah karena kamu bilang gini lain kali kamu yang angkat ya gitu oh iya jadi aku duluan yang angkat kamu yang angkat nih berat banget kamu lah harus yang laki-laki itu langsung ada sayang-sayang jangan diangkat gitu ini aku disuruh aku nyoba dulu pernah cek hp pasangan diem-diem atau engga? iya 1,2,3 iya 1,2,3 mana handphonenya? aku bahkan kadang-kadang kalo ga ada diem-diem sih ga ada, bahkan gini ga diem-diem, dia emang di cek bener lah di cek dan kadang-kadang tuh ngalo justru karena saya hampir ga pernah nemuin apapun ya jadi akhirnya kurang greget jadi akhirnya suka cek handphone aku cek whatsappnya ini ada berapa, jadi aku narasiin jadi dia deg-degan gitu ya kan suasaannya udah mencetam deg-dekannya tuh bukan urusan gitu kadang-kadang misalnya pergi kemana lupa ngasih tau gitu terus tau-tau ketemunya disitu ga udah jadi marah kamu makan disini aku ga diajak gitu mas Emil, pernah ngecek handphone aku ga? engga kasihan amat sih hidup kamu engga maksudnya ga diem-diem gitu coek aja, ga ada tujuan diem-diem engga, mas Emil tuh selalu kalo pake handphone aku pake, tapi dia bener-bener pake kayak misalnya mau butuh internetnya apa gitu tapi ga dibukain satu-satu aplikasinya beda sama saya kalo pertanyaannya pernah ngecek HP tanpa izin ga? karena emang buka aja buka aja tapi kalo mas Emil beda niat kalo dia niatnya memang karena dia lagi handphone di charger atau gimana dia butuh dia pake sesuai dengan kebutuhannya kalo saya beda niat oke lanjut pernah ga bapak makan makanan istri maksudnya dimasaking istri padahal ga enak tapi ga punya enak aku tutup mata deh jadi kamu jujur satu, dia ga pernah masak hancur rasanya awal-awal nikah tuh lu mas itu udah enak menurutmu ga hancur ga hancur tapi maksudnya bukannya ga enak tapi ya oke belum enak sekarang tapi ekspektasi juga masih rendah sih pokok itu beneran aku langsung bagus lu ini aku ternyata matakannya enak jauh lebih enak sekarang gue gagal di youtube lu pake direkam di youtube gagal lagi itu bener ga direncanakan lu memang gagal udah gaya banget lu diranjian sama kesya kirain dia pura-pura pas kita coba beneran ga bisa dipotong dikain gimmick gitu setiap waktu dulu pacaran pernah putus ga? one, two, three emang kita pernah putus? ham ini seberapa kita nikah tuh lu mas emang ga putus itu apa yaudahlah gak usah jadi aja semua nah itu artinya putus aku waktu itu aku maksud aku putus kita kok gue ga ngerasa gitu ya? yaudahlah alhamdulillah itu drama nih untuk temen-temen yang udah nikah nih termasuk mba Ika harus hati-hati ya karena drama pas mau menikah itu kan banyak banget terus juga godoan banyak banget dan lain-lain emosi kita tuh juga ga terkendali jadi sangat mudah untuk putus memputus eh balikan lagi deh hahaha itu H minus berapa gitu? ga nyampe 2 minggu sebelum hari H kita nikah pernah ga ngantuk pas kegiatan ayo jujur jujur one, two, three kamu kejabat loh mas Amil mah emang rajanya ngantuk kita ngedate dia tidur kita nonton pertama kali dia tidur kayak mana Sherlock Holmes melek-melek udah ending agak ill feel juga waktu itu tapi diterusin makanya kok ya diterusin ini enak baik-baik kalo saya jam 10 malam belum tidur sampai sekarang juga kalo tadi paksain tidur ya belum tidur kalo mas Amil mah kayak enak baik oke itu minum espresso sampe 2 atau 3 gitu sama si Cia tetep aja ketiduran oke one, two, three ih kapan? oh iya pernah ga bapak ibu kehilangan HP kehilangan HP kamu mas Amil kapan? oh sebelum ada AI bapak atau ibu pernah bohongin pasangan ga? satu, dua, tiga kayaknya pernah kok ga pernah jawabnya kok ga pernah jawabnya? pernah tapi boongin apa ya waktu itu ya? mau aku tumpahin disini pokoknya pernah inget ga? nah kalo ga boong gimana caranya bikin surprise ya itu ga termasuk kali boong yang literally boong gitu itu bukan karena ada niat baik di setelahnya kalo aku ga pernah atau minimal ga inget karena aku ga pernah suka boong-boongin kalo ini langsung ngomong aja sebenernya bukan boong tapi tidak menceritakan situasi 100% betul itulah definisi dari kebohongan bukan kalo boong kan faktanya dimanipulasi tapi ada juga definisi kebohongan tidak menceritakan yang sesuai dengan kejadian aslinya tidak menceritakan lengkap sesuatu yang seharusnya diceritakan ya begitulah sehingga muncul asumsi yang kurang tepat sebenernya ga marah saling diem tanpa menyapa sampai beberapa hari satu, dua, tiga eh pernah kapan? aku baru mulai melakukan silent terapi terhadap mas Emil tuh beberapa hari ini dari sekian lama kita bersama karena saya tuh lebih suka antara kalo berantem harus dituntasin, diomongin mau enak gak enak harus diomongin harus dituntasin tapi mas Emil tuh ga bisa diajak kayak gitu gitu jadi aku biasanya kalo berantem aku ngerotos sendiri tapi mas Emil ya udah diap aja dijawab aja engga, apa juga engga gitu nah sekarang untuk bisa menemukan titik tengahnya aku mulai pake silent terapi tapi kemarin sih kayaknya 2 hari tapi ini kan saling diem tadinya dua-duanya diem paling diem ya ya kan ga bisa sayang kalo yang satu yang marah terus yang kok malah yang ga marah diemin yang marah sih dia kan pasti maksudnya gitu yang marah diemin yang eh gimana sih kan yang gitu maksudnya biasanya satu yang marah karena yang satu buat kesalahan kalo misalnya dua-duanya yang marah yang buat kesalahan siapa? ah ya artinya ga pernah dong itu kan ditanya saling pernah engga lah saling ah maksudnya juga ngerti udah pasti ngerti ada emosi saya lama-lama ah jadi pokoknya gitu baru belakangan ini nah kenapa menggunakan silent terapi karena gini aku kan orangnya sangat ekspresif biasanya kalo marah tuh langsung juju-juju tapi selesai itu tuntas gitu jadi ga pernah dibawa kemana-mana nah karena sudah bertahun-tahun ini pake cara kayak gitu tuh ga bisa mas Emil nih malah jadi diem aja gitu mungkin nunggu aku tenang aja tapi omongannya ga didengerin kan akhirnya aku coba untuk silent terapi dalam rangka untuk ngasih tau mas Emil secara dengan gesture aku diem itu bahwa aku marah dan aku menganggap ini masalah serius loh itu pertama yang kedua aku menunggu emosi aku turun dulu untuk bisa akhirnya nanti ngomong sama mas Emil bukan dengan marah-marah tapi diskusi karena mas Emil tuh kan tipenya gitu kalo kita marah-marah kita didiemin tapi kalo misalnya kita ayo diskusi ini ada masalah kita gini baru mas Emil bisa taktokan kalo engga aku sendiri aja sampe kayak kayak kerupuk kering gitu soalnya didiemin doang aku nya malah sih padahal kamu yang salah aku yang marah harusnya aku yang diemin kamu kamu yang diemin aku pas aku marah kan diemin tuh tidak mau mencari masalah iya tapi kan ga seru saya kalo salah ngomong langsung di ada 3 kategori orang yang pertama katanya lamban marah cepat rela yang kedua ada 2 kategori katanya yang pertama cepat marah cepat rela jadi artinya marah jadi artinya marahnya cepet tapi cepet ngelupain ada lagi yang lamban marah lamban rela orangnya ga gampang marah tapi sekalinya marah agak susah iya kategori yang paling parah tuh cepet marah lamban rela wah itu yang susah aku yang mana sayang? kamu yang cepat marah cepat rela soalnya yang pertama lamban marah cepat rela tuh nabi nah makanya kalo udah tau gitu aku cepat marah tapi cepat rela udah kalo aku lagi berantem di ini di jabanin gitu loh jadi enak gitu loh karena ngerti kan guys kalo kalian yang lagi marah kalo temen-temen STPD siap salah ga gitu juga itu bete langsung siap salah mana tuh emak Nessa dulu siap salah tuh siap salah tuh oke mau go pernah ga pengen balik ke jaman pacaran dulu ketika sarang sudah punya anak-anak? ayo satu, dua, tiga apa yang kamu kangenin dari pacaran di kita? atau mungkin jangan-jangan aku dulu berbeda ya pas kita pacaran atau dan sudah punya anak? engga sih kamu nya ga beda enggak so enggak tau apa yang kamu kangenin dari dulu kita pacaran? hmm ngedate nya kali ya? iya soalnya waktu pacaran ketemu ya ngedate gitu kan? gitu ya ada beda bukannya berarti sekarang tidak lebih baik tapi ada yang biasanya dulu dilakukan kalo aku masih pengen di itu dicariin ditanyain Shay yang udah makan belum emang aku gitu dulu? ya adalah astagfirullahaladzim nah terus kenapa aku mau makan kamu ya? dicariin juga engga bukan maksudnya emang udah makan belum gitu ya kan ya walaupun ga seromantis yang aku baru saat aku ngomong sih tapi kan maksudnya kan udah makan ya yuk makan yuk ini udah ya ada itu ya tau ga dia dulu tuh waktu masih kan umur masih kecil tuh oh iya dia malah justru ga? 18 tahun itu 11 panggilannya black hole black hole iya black hole itu di antariksa ada lubang hitam yang kalo masuk situ pindah ke dimensi lain dia tuh bisa makan banyak banget dan ga gemuk-gemuk 2 jam sekali terus dia pernah ngambek tuh nih adeknya saksi jadi waktu kita bilang kan nih kayaknya kamu mesti ngurangin makan juga gitu kan karena udah ga manusiawi siapa yang sakit hati tiap 2 jam makan nyari makan masalahnya kita yang nemenin disuruh makan juga tapi siapa yang gak sakit hati berkara makan kamu hitung-hitungan sama aku bukan hitung-hitungan maksudnya ngerti ga sih berkara makan terus akhirnya dia ga mau makan ya sudah aku ga usah makan satu hari diajak makan ga mau ga mau nyampe rumah gue makan banyak maket lapar tapi kan harus ngambek dulu ayo makan kamu udah ga makan berapa jam? udah ga mau gitu padahal enak kalo jadi mas emil tuh kalo misalnya punya orang kayak saya itu sebenernya kalo lagi marah dikasih makan udah seneng dikasih makan lagi marah lagi ngambek gitu sayang mau makan ini ga? pasti langsung luluh itu dulu beda tapi beda sayang beda sayang sama sekarang sekarang itu ada saat-saatnya aku luluh ada saat-saatnya aku jadi marah karena sekarang ga kayak dulu kita makan juga jadi daging kalo dulu mah jadi dulu mah jadi aku udah bilang gitu nanti kamu kalo udah kepala dua hidup beda dia bilang engga ga mungkin itu belum bener sekarang bukan pernah ga sih bapak ibu saling gengsi buat minta maaf duluan satu dua tiga pernah pernah oh iya sih aku juga aku antara engga sama pernah tergantung kasusnya tapi tapi kebanyakan sih engga pernah atau engga oh pernah cuma kebanyakan engga ya iya pernah tapi lebih sering engga engga kamu mah mas emil itu tau ga sih kan semua cowok di dunia ini juga tau ya ketika misalnya ada masalah itu kunci atau kata kata mujarat ketika lagi berantem adalah yaudah maaf ya terus maunya gimana sekarang gitu doang walaupun mungkin dia ga ngerasa dia salah juga pada saat itu tapi udah biar tenang langsung kan luluh uuuuhh ga keluar itu dari mas emil itu artinya bukan karena gengsi memang belum sadar kalo kita salah lalu dijelasin oh iya ya gue salah ya maaf gitu beneran aku belajar dulu lah pas dikitik itu pada uh langsung jarak nah kalo aku ga pernah gengsi untuk minta maaf karena ya itu orangnya ekspresif kalo misalnya salah aku maaf ya gitu kalo misalnya ga ekspresif gitu jadi ga ada sensor-sensoran gitu ga gengsi-gengsi ya gue pipis di kolam renang satu dua tiga kok pernah kok kamu masa kecilnya dilewati kayak apa? ga pernah mas emil aboo emang ada yang ngelapin itu ya? kan anget-anget nah kita semua pernah guys tolong ya tulis di komen bagi yang pernah tolong ya tolong ya ih kok kurang bahagia kalo ga sekecilnya masa ga pernah sih sen? kebulet tapi kan mikir eh kan ini juga sama semua air ga keliatan gitu kenapaan kamu gitu? ya waktu aku kecil lah ga mungkin terus aku bedek ga gue aja ke kolam renang lagi ga ada kamu ke kolam renang ih saya lapan aku udah gede tidak ada dia ke kolam renang masih udah punya dua anak loh cuma dulu waktu aku kecil bagi netizen semua pernah ga bapak dan ibu atau ibu salah gandeng orang salah gandeng orang 1 2 3 pernah salah digandeng inget ga? siapa coba? kamu kamu yang itu iya ini kasusnya mas emil kamu ga pernah salah gandeng tapi pernah salah digandeng inget ga? sama salah digandeng akunya ya itu kan ceritaku mas emil yang ceritanya mas emil sendiri kamu inget ga aku salah digandeng siapa dulu? siapa? siapa? ya udah cerita ya udah siapa? 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 ya udah bisik-bisik juga mas ceritanya kalau mamah murah, murah pernah apa ga pernah? engga pernah ga pernah ga pernah kan? ga pernah kalo saya pernah ceritanya ini mas emil waktu itu bupati bersama jadi lagi acara lagi bazar malem-malem sore-sore atau malem-malem ya jadi kan sudah hidup-hidup gitu kan Nah bajunya tuh kebetulan sama Kalau emak-emak ngeliat bazar kan yang fokusnya kan pasti kan ke yang dijual kan Wah ada yang mau dibeli ini kan gini gitu Saya pikir suami saya di sebelah saya gitu langsung Eh sayang sayang gini gini Pas aku liat mukanya tuh pak wabuk Nah Mohon maaf mas Alisin Terus pak wabuk tuh kena salah gandeng juga Gandeng siapa? Gandeng kamu? Iya dia bilang sayang sayang dibikin bininya Dia tuh digandeng Ya mohon maaf aku Ya Allah Ya begitulah berarti Gue ulang dikacau nih bener nih Pernah gak bapak atau ibu ketemu mantan masing-masing pas udah sama-sama? Satu, dua, tiga Pernah ya? Kok nanya kagum sayang? Kok gitu? Pernah kamu? Oh pernah Gimana ceritanya? Dibetan gak? Dibetan gak? Enggak Enggak aku gak? Karena ada aku disitu Kalau harum bilang gak? Kalau ada mantan Oh aku enggak Enggak bilang Aku kayaknya Seinget aku aku enggak bilang deh sayang Kalau ada mantan iku disitu Enggak Pernah bohongin pasangan enggak? Kalau aku enggak pernah Karena aku enggak pernah Suka boong-boongin Kalau aku enggak pernah Karena aku enggak pernah Suka boong-boongin Kamu waktu kapan ketemu mantanmu? Yang kalian ngobrol kok nanya Jadi waktu itu Memang ini dalam keadaan duka Pada saat itu Jadi Mas Emil Mas Ariel kan meninggal Jadi Mantannya Mas Emil tuh Kebetulan juga Rumahnya deket Kenalnya deket Jadi Apa namanya? Ngelayat Ngelayat Kalau aku Kamu enggak penasaran? Enggak usah diceritain nih? Enggak Enggak Kamu enggak cemburu sayang Langsung buka loh Jadi beneran aku enggak usah ceritanya Enggak Jadi Enggak kan jujur-jujuran Kamu pengen tahu sedikit Jadi peduli gitu loh Amat hidupku Enggak Ini enggak terjadi apa-apa Kalau aku kan ngobrol Sama mantannya Mas Emil Waktu itu Kalau Aku enggak Jadi lagi ngantri Mau di kawinan orang Aku ngeliat beberapa orang Belakangku Wih Mantanku Aku langsung Enggak salah tingkah Cuma aku takut Mas Emil liat Nah karena Tapi Mas Emil kan belum tahu mukanya Jadi Waktu itu agak tenang Cuma jangan sampai Ditegur Jangan sampai Ditegur Kalau enggak tahu mukanya Terus ditegur Mana aku tahu itu mantan kamu Ya kan nanti aku harus menjelaskan Itu siapa sayang Gitu Mantanku Itu kan berat Kenapa harus begitu? Terus Ya pak Teman-teman lamaku Gitu Aku sih sakit hati Kalau misalnya Aku diboongin Itu namanya bohong Kayak gitu Enggak terjadi apa-apa Cuma ketemu disitu aja Cuma akunya awkward Karena aku Belum kasih tahu mukanya yang mana Yang mana sama dia mantanku Gitu Penang enggak seharian enggak mandi? Eh jorok amat kamu Kenapa kamu ngomong jorok banget Kamu juga bilang Pernah Kalau enggak mandi Itu kan Kayak suatu Tutimitas yang tidak Mengejutkan Kalau di kehidupanku Gitu loh mas Tapi kalau misalnya Enggak ada kerjaan pagi-pagi Dan apa-apa Gitu Untuk apa Saya mandi pagi-pagi Gitu Paling cuci muka Sikat gigi Sudah Gitu Kalau mas Emel kenapa? Kalau jaman-jaman WFH ini kan Kadang-kadang Eh kamu mau mandi Pernah sekali Jadi apa Bangunnya telat enggak? Bukan Bangunnya telat Ya mungkin enggak sadar Ada agenda Terus yaudah cepat-cepat Cuma cuci muka Atau apa Bayangannya Habis agenda ini Terus Sempet mandi Ternyata Ke distrek yang lain-lain Sada sampai sore Gila ya Tadi itu sebenarnya Walaupun udah pakaiannya Baru Iya baru Tapi sebenarnya belum sempat mandi Tapi alasannya masih lebih Itu ya Lebih mulia Untuk kerjaan Kalau saya ya Karena males aja Pernah enggak Bapak dan Ibu Kentut Pas acara Dan banyak orang Satu Dua Tiga Hah? Pernah? Ya kan aku tahu Kalau itu enggak bunyi Oh Kebetulan waktu itu Pas kawinan Jadi Jadi Saya Kelepasannya disini Kan disaat itu Kecium sama orang Saya udah jalan kesana Jadi Jadi enggak apa-apa Iya Luar biasa Aduh Saya malu Jadinya Pernah enggak Bapak ibu Ke blood poop Tapi enggak ada WV Kamu hidupnya Kurang variatif Ya mas Pernah Gara-gara Waktu itu Saya tuh Memang ada masalah Konstipasi Semakin tua gini Malah justru semakin baik Karena udah mulai Banyak makan sayur Dan serat gitu Tapi kadang-kadang Ada juga kumatnya Nah mamaku Bilang Kamu minum teh daun Menjati Cina Besoknya Kan aku harus keluar kota Dan lain-lain Di dalam Mobil Itu saya kering Tingin Karena nyari Pem bensin Belum ketemu-ketemu Nyari Mini market juga Ya begitulah Ya rumahnya perjuangan juga Pernah dapet nilai jelek Enggak One Two Three Alah Mas Emil sejelek Mas Emil jeleknya tuh Seberapa Pernah Pernah jelek Dapet berapa Bisa sampai Lima Enam Astagfirullahaladzim Gue dapet enam Dan alhamdulillah Oh Tau gak sih mas Aku pernah Alhamdulillah Ini kalo SD Aku pernah Gak tau kenapa Ntar Kesya denger Dimana Jangan diturutin Jangan di Ini ya nak Aku pernah dapet Sekitar Yang inget ya Kalo yang lain Alhamdulillah mama Gata gitu Jangan Kan kamu udah dapet genetiknya patah Jadi udah tambah pinter Jadi kalo yang inget Saya lupa Kalo yang inget Saya lupa Kalo yang inget Saya lupa Jadi aku ingetnya Satu Tapi mungkin banyak juga Kejadian yang lain Aku dapet IPS Waktu SD itu Empat Tapi itu konsisten Konsisten Maksudnya empat telus Iya Pasti PS telus itu Terus Ada juga Sekali Statistik Pas udah kuliah Astagfirullahaladzim Sampai aku mulang Dapet berapa Aku tuh Waktu itu Aku lagi hamil Lagi terus Aku dapet Jelek itu Aku udah lama Gak dapet Maksudnya SD itu banyak banget Ngenai jeleknya Tapi pas makin SMP SMA gitu Mungkin ya Lebih mending lah Terus tiba-tiba Pas udah kuliah Nah menurut saya Memang itu susah banget Waktu itu Dapet nilai jelek lagi Itu langsung terus Lagi hamil Aku merasa kayak Anak kecil Terus aku mewek Aku nangis Marah kamu biasa aja Statistik waktu itu Ngulang Bukan Yang pas nilainya Dibagiin Ngulangnya Aku bukan masalah Sayang Tapi pas ngeliat Nilai aku 3,2 3,2 Berapa gitu Aku merasa kayak Ya udah kayak anak kecil lagi Aku Gitu nangis Aku lari ke kantin Sampai disusulin Temenku Pernah gak cemburu Dengan pekerjaan Masing-masing Kalau saya cemburu Sibuk amat Sibuk banget Jadi lebih kepada waktunya Karena Aku pengen Perhatiannya mas Emil itu Yang dibagikan dengan pekerjaan Itu juga Sama besarnya Aku Tapi ya sekarang Harus terima nasib Sudah menikmatilah Lu awalnya gak bisa terima Karena kan Ketika mas Emil masuk politik Itu gak ada jam kantornya Gak ada jam Dia 24-7 Jadi 24 jam Itu ya harus Stand by terus Kalau dulu mas Emil Pas profesional Kan satu minggu Bisa saya tuntut Gitu loh Hah gak boleh Ngurusin kerjaan Ini waktunya keluarga Kalau sekarang tuh Gak bisa gitu Malam-malam Buka laptop Mau nonton Tiba-tiba Lihat WA Hujan Apa? Banjir Longcor Tinggal Jadi mau jam 2 pagi Ya begitu lah Pernah gak Bapak Ibu Berantem karena mantan? Jadi aku ceritanya pernah gak berantem karena mantannya kamu Kamu ceritanya pernah gak berantem karena mantannya aku Oh gak pernah Lihat yang kerok di rumah tangga ini tuh siapa? Ya kan? Aku gak pernah mengulai masalah tuh gak pernah Enggak karena mas Emil tuh punya Sebenernya baik awalnya Jadi Mas Emil tuh punya teori Walaupun putus hubungan Gak Apa namanya Bertemen tuh loh gak masalah Aku juga gak apa-apa Tapi ketika ngeliat Porsinya banyak amat ini Waktunya Gitu Jadi akhirnya aku waktu itu Marahnya bukan ke mantan Mau siapapun itu Menurut aku Teori aku adalah Si yang cowok yang salah Karena kan dia yang punya komitmen dengan aku Nah mas Emil itu Masih menurut standar aku itu Ngasih perhatian Dan itunya tuh banyak sekali Sehingga maksudnya Mempertanyakan Serius gak sama aku Kalau masih belum bisa move on Gak usah dilanjutin nih Kita gitu loh Gak mau gitu Karena labelnya tuh Ya gak apa-apa Temenan aja Tapi temenan Ya gitu lah intinya ya kan Nginjar kamu Pernah patah hati enggak Astagfirullahaladzim Kamu gak pernah patah hati Gak ada yang sampe Membuat Pecah berkeping-keping gitu Toksik lah Gitu Toksik Ya justru semakin toksik Pas putus tuh akan Jiar gitu loh Karena terbiasa Kalau orang udah terbiasa Dalam toxic relationship Itu biasanya akan terjebak Dalam lingkaran setan Yang sama Ketika keluar tuh Sebenernya dia Harusnya menjadi lebih baik Tapi akan ada saatnya Dia Kehilangan jejak dulu Gitu Gak masa emang gak pernah Patah hati Patah hati itu mah Keren Patah Gitu hatinya Kamu kalau setiap putus Dengan pantan kamu Gak ada rasa patah hati Sedihnya dulu Apa Dulu gitu Ada sih Kasian kalilah Ada ada Kasian ceweknya Astagfirullahaladzim Mohon maaf ya Kamu gak ditangis Ya Allah Yang mutusin kamu atau Eh sudah lah ya Pokoknya ini aku pernah Pernah tuh basicly Lebih ke setiap Aku pacaran Setiap pacaran itu Saya termasuk yang bucin Walaupun ya selingkuh-selingkuh Tapi ya bucin juga Jadi ketika putus Ada proses patah hatinya Nah gimana cara bangkit Ya Awal-awal ya Biasanya tuh Banyak nyari pelarian Makanya biasanya tuh Sebelum putus Kalau udah ngerasa Ini jangan diikutin ya Kalau dulu Udah tau Ah ini kayaknya udah bentar lagi putus Aku udah mulai cari ban seru Jadi tapi itu cara yang salah Nah di akhir-akhir Di akhir-akhir Sebelum ketemu sama Mas Emil Dan akhirnya menikah Itu udah belajar Cara bangkitnya Itu ternyata Kalau patah hati itu Gimana bangkit tuh Udah punya seru Gitu kamu Enggak Gak perlu bangkit Bangkitnya cari ban seru Ya kan dulu kan ada juga patah hati Yang pas aku udah mulai Kesini-sini loh Mas Yang udah tau cara yang lain-lain Enggak waktu pas udah aku ketemu Kan kamu bukan ban seru aku Berarti kalau misalnya Kamu bilang itu kan Berarti kamu adalah ban seru aku Pas putus terimaanku Terima gak? Enggak Enggak Yang membandingkan sekarang udah disini Enggak Pokoknya pas terakhir itu Orang ini ceritaku kok Jadi pokoknya terakhir itu Terakhir-terakhir Nah ini mungkin dari pengalamanku Bisa Ini yang lo boleh dicontok Jadi kalau patah hati itu Ternyata ya memang harus dilalui Dan dinikmatin Namanya itu masa-masa grief Dinikmati Dinikmati tuh bukan dinikmati Tapi namanya ya di Diresapi prosesnya Jangan diratapin Tapi Biarkan Kamu untuk ngerasa Ngerasa itu Patah hati kalau mau nangis Nangis Ini karena ternyata Ketika itu semua dilalui Baru bisa bangkit Gitu Oke deh sudah banyak sekali Pertanyaannya Dan kita berhasil Menjawab semuanya Terima kasih buat semua Pertanyaannya Aku sama Mas Emil Jadi lebih kenal Satu sama lain Dan Alhamdulillah Kita mengakhiri video ini Tanpa ada Pertikaian Seru enggak? Iya seru-seru Ngeri-ngeri Seru-seru Ngeri Lalu tiba-tiba Habis ini Saya tidak lagi selamat Padahal Enggak lah Habis ini Saya hanya tinggal nama Enggak ya Allah Mas Emil Tidak tahu siapa pelakunya Enggak lah Jadi itu kan kita mengakhiri Tanpa pertikaian Yes Terima kasih Kalau misalnya suka Sama video kayak gini Kita main game-main game lagi Supaya Mas Emil Enggak gampang stress sih Soalnya stress terus Tolong komen di bawah ya Thank you for watching And please watch my next video Bye 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 bye